Kitab Pengkhutbah, Pasal 9 Apakah kematian itu adil? Aku memikirkan semua hal ini dengan hati-hati. Aku melihat Allah mengendalikan yang terjadi pada orang baik dan bijak, dan hal-hal yang dilakukannya. Orang tidak tahu apakah mereka dikasihi atau dibenci, dan orang tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ada satu hal yang akan terjadi kepada setiap orang. Kita semua mati. Kematian datang kepada orang baik atau orang jahat. Kematian datang kepada orang yang bersih dan yang tidak bersih. Kematian datang kepada orang yang memberikan persembahan dan yang tidak memberikannya. Orang baik akan mati seperti orang berdosa. Orang yang berjanji kepada Allah akan mati seperti orang yang takut berjanji. Semua hal yang akan terjadi dalam hidup ini, hal yang terburuk ialah bahwa semua orang berakhir dengan cara yang sama. Tetapi hal ini juga sangat buruk bagi orang yang selalu memikirkan kejahatan dan kebodohan. Dan pikiran itu membawa kepada kematian. Inilah pengharapan bagi orang yang masih hidup, tidak masalah siapa mereka. Perkataan ini benar. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Orang mati tidak lagi dihargai. Orang segera melupakannya. Setelah mati, cinta, kebencian, dan kecemburuannya akan lenyap. Dan orang mati tidak akan pernah ambil bagian pada yang terjadi di bumi. Nikmati hidup selagi engkau pisah. Jadi, pergi dan makanlah sekarang dan nikmatilah. Minumlah anggurmu dan berbahagialah. Hal itu benar di hadapan Allah jika engkau melakukannya. Pakailah baju yang bagus dan buat dirimu cantik. Nikmatilah hidupmu bersama istri yang kau cintai. Nikmatilah setiap hari dalam hidupmu yang singkat. Allah memberi umur yang singkat di bumi kepadamu dan semuanya milikmu. Jadi, nikmatilah pekerjaanmu selama hidupmu. Setiap kali engkau dapat pekerjaan, lakukan yang terbaik sedapat mungkin. Di kuburan tidak ada pekerjaan. Di sana tidak ada pikiran, pengetahuan, dan hikmat. Dan kita semua akan menuju ke tempat orang mati. Hidup ini tidak adil Aku juga melihat hal lain dalam hidup ini yang tidak adil. Pelari tercepat tidak selalu memenangkan pertandingan. Tentara terkuat tidak selalu memenangkan peperangan. Orang bijak tidak selalu mendapat makanan. Orang pintar tidak selalu mendapat kekayaan. Orang yang berpengetahuan tidak selalu mendapat pujian yang patut diterimanya. Bila waktunya tiba, hal yang buruk dapat terjadi kepada setiap orang. Engkau tidak pernah tahu kapan masa sulit terjadi. Seperti ikan dalam jaring atau burung dalam jerat. Orang sering terperangkap dalam bencana yang tiba-tiba terjadi kepadanya. Kekuatan dari hikmat Aku juga melihat orang melakukan hal yang bijaksana dalam hidup ini. Dan itu tampaknya sangat penting bagiku. Ada satu kota kecil dengan beberapa orang di dalamnya. Raja yang besar memerangi kota itu dan menaruh tentaranya di sekelilingnya. Ada orang yang bijak di kota itu. Ia miskin, tetapi dia memakai hikmatnya untuk menyelamatkan kota itu. Setelah semuanya berakhir, orang melupakan orang miskin itu. Namun, aku tetap mengatakan bahwa hikmat lebih baik daripada kekuatan. Mereka melupakan hikmat orang miskin dan tidak mau mendengarkan perkataannya. Tetapi aku tetap yakin bahwa hikmatlah yang terbaik. Perkataan orang bijak pada tempat yang sunyi Terdengar lebih baik daripada teriakan seorang pemimpin di tengah-tengah orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada pedang dan tombak dalam perang. Tetapi satu orang bodoh dapat membinasakan banyak yang baik.